Para Orang Suci di Abad Pertengahan Terlalu Kuat Siaping akhirnya mengerti mengapa kesenjangan antara masing-masing wilayah Orang Suci begitu besar dan tidak dapat diatasi. Hampir mustahil untuk menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi. Itu karena perbedaan satu alam mewakili transformasi yang menghancurkan bumi, dan kekuatan tempur seseorang akan meningkat lebih dari seribu kali lipat. Jika dia bertemu dengan Orang Suci Abad Pertengahan sekarang, hanya akan ada satu hasil, kematian. Lagi pula, jika dia dikendalikan oleh hukum waktu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia meninggal. Dia memang sangat kuat. Sapi hijau itu hanya bisa mengangguk. Bagaimana dengan Orang Suci di masa lalu? Seberapa kuat mereka? Siaping terus bertanya. Para Orang Suci di masa lalu kuno bahkan lebih mengerikan lagi. Guru Lamaku, Orang Suci Sungai Gunung, berada di alam Orang Suci di masa lalu kuno. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap ahli bahkan di antara para Orang Suci. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Nada suara sapi hijau itu menunjukkan sedikit rasa bangga. Masa lalu kuno. Siaping menyipitkan matanya. Dia sekarang tahu kekuatan sebenarnya dari Mountain River Sein. Sebelumnya, gurunya, Orang Suci Multistar, jauh dari sebanding dengan Orang Suci Sungai Gunung. Mau bagaimana lagi? Multistar Sein terlalu sial. Dia masih muda, dan sebelum dia bisa maju ke alam yang lebih tinggi, dia dibunuh oleh Orang Suci lainnya. Faktanya, ini adalah hal yang sangat normal di alam semesta. Tidak semua orang jenius bisa terus berkembang. Ketika mereka tumbuh menjadi eksistensi tertinggi, terkadang faktor tak terduga akan mati. Sebelum mereka dewasa, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sapi hijau melanjutkan, jika kamu ingin maju ke masa lalu kuno, kamu harus memahami hukum penciptaan. Saat kamu mencapai alam ini, kamu akan dapat memahami rahasia kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayahmu sendiri, kamu bisa mengubah keadaan hidup sesuka hati. Misalnya, Anda dapat mengubah spesies primordial menjadi kucing atau cacing, atau mengubah laki-laki menjadi perempuan, atau mengubah perempuan menjadi laki-laki. Anda bahkan bisa mengubah batu menjadi emas. Dapat dikatakan bahwa ketika Anda mencapai alam ini, Anda tidak berbeda dengan para dewa dalam legenda. Anda telah benar-benar memahami kekuatan penciptaan. Mengubah keadaan kehidupan dan materi. Tubuh Siaping bergetar. Meskipun dia tahu bahwa para orang suci masa lalu sangat menakutkan, dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Atau lebih tepatnya, itu tidak bisa disebut menakutkan. Itu aneh dan tak terbayangkan, di luar pemahaman manusia. Jika keberadaan seperti itu dikatakan sebagai dewa, hanya sedikit manusia yang berani mengatakan sebaliknya. Mengenai alam di atas alam suci kuno, aku juga tidak tahu banyak. Saat itu, bahkan Tuan Tua pun belum mencapai alam ini. Faktanya, dia bahkan tidak mempunyai harapan untuk menerobos. Sapi hijau itu menghela nafas. Hal ini menunjukkan bahwa untuk maju ke ranah berikutnya membutuhkan banyak waktu dan peluang. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan, mereka akan terjebak di dunia ini selamanya, tidak mampu menerobos. Di sisi lain, orang suci sungai gunung tidak menunggu kesempatan untuk menerobos ke alam orang suci primordial, dan dia mati dalam invasi dunia neraka. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoping mengangguk. Dia memiliki pemahaman kasar tentang alam sage. Hmm. Tiba-tiba, Xiaoping merasakan bahwa seluruh starfield tampaknya telah mengalami perubahan luar biasa. Galaksi Bimasakti, tempat planet Yan Huang berada, telah menarik kesengsaraan empat simbol karena kesengsaraannya, yang menyebabkan bencana seperti hari kiamat. Planet dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya hancur, berubah menjadi debu kosmik, dan lingkungan sekitarnya menjadi ruang hampa. Namun, saat ini sangat berbeda. Debu kosmik yang mengambang di wilayah bintang ini, di bawah bimbingan asal-usul alam semesta dan hukum alam semesta, dengan cepat mengembun menjadi benua tanpa batas. Satu demi satu, hukum alam semesta tercetak di daratan, perlahan-lahan membentuk sebuah dunia. Tidak mungkinkan, hal seperti ini benar-benar terjadi. Mata Xiaoping membelalak. Dia menemukan bahwa sebuah benua yang membentang di seluruh starfield lahir di bawah matanya. Bahkan planet Yan Huang yang asli telah bergabung ke benua baru ini. Ketika dia melampaui kesengsaraan, semua manusia di planet Yan Huang diteleportasi ke benua awan untuk sementara, jadi tidak ada manusia di planet Yan Huang sekarang. Pada saat ini, seluruh bimah sakti telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apakah ini dunia daratan yang terbentuk secara alami? Xiaoping merasakan bahwa seluruh starfield tampaknya telah berubah menjadi pusaran. Debu kosmik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan sejumlah besar debu mengembun menjadi daratan tebal. Hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ditanamkan dari kedalaman asal, membentuk fondasi sebuah dunia. Dalam keadaan normal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Sekalipun sebuah planet hancur, masih diperlukan waktu ratusan juta tahun agar planet lain bisa lahir. Namun, kawasan di mana bimah sakti berada sangatlah unik. Itu dianggap sebagai starfield tertutup, dikelilingi oleh badai luar angkasa, dan tidak ada yang bisa lepas dari starfield ini. Apa yang dialami Xiaoping adalah kesengsaraan empat simbol. Isinya empat elemen paling dasar dari alam semesta, bumi, air, angin, dan api. Mereka juga merupakan landasan untuk membentuk dunia. Selain itu, dia telah maju ke tahap keabadian dan berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta. Sejumlah besar energi asal dan hukum alam semesta mengalir seolah-olah bebas, memenuhi seluruh bimah sakti. Dengan semua kebetulan ini, kekuatan kesengsaraan, dan energi asal, hukum alam semesta benar-benar membentuk keajaiban seperti itu. Benua ini akan menjadi surga budidaya. Xiaoping menyipitkan matanya dan merasakan bahwa tanah tanpa batas ini dengan cepat terbentuk, membentuk dunia yang lengkap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Asal-usul dunia yang sangat besar sedang muncul di kedalaman daratan, dan wilayahnya telah menutupi seluruh bimah sakti. Dapat dikatakan bahwa dunia seperti itu dapat dianggap sebagai dunia raksasa bahkan di alam semesta tengah. Terlebih lagi, ia lahir dari kesengsaraan empat simbol. Ini juga akan membuat dunia ini menjadi sangat istimewa. Kadang-kadang, ini adalah kesengsaraan, tetapi setelah kesengsaraan adalah sebuah kesempatan, dan setelah hari kiamat adalah kehidupan baru. Dia dapat merasakan bahwa seluruh bimah sakti dipenuhi dengan kekuatan penciptaan, kehidupan, dan penciptaan. Arus udara kacau yang tak ada habisnya mengalir di starfield ini. Luar biasa! Tampaknya starfield ini benar-benar diberkati oleh surga. Ini awalnya hanya starfield biasa, tapi setelah perubahan seperti itu, ini akan menjadi surga budidaya. Tidak akan lebih lemah dari dunia di sentral alam semesta, dan itu juga akan menghasilkan banyak sumber daya setingkat alam semesta. Sapi hijau juga takjub. Namun, dibutuhkan setidaknya seratus tahun agar dunia ini terbentuk. Xiaoping bisa merasakan bahwa dunia ini perlahan mulai terbentuk. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jika dia ingin orang-orang tinggal di dalamnya, itu akan memakan waktu setidaknya seratus tahun. Seratus tahun terlalu singkat, kata sapi hijau dengan suara yang dalam. Bagi para sage abadi, waktu tidak lagi memiliki arti apapun. Mulai sekarang, dunia ini akan disebut dunia Yan Huang. Xiaoping memutuskan nama dunia baru ini. Ini adalah nama yang diwarisinya dari planet Yan Huang. Matanya bersinar terang. Ia merasa sedang menyaksikan lahirnya dunia baru dan beredarnya berbagai hukum alam semesta. Ini akan sangat bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. 2.192 Beberapa hari kemudian, Xiaoping telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya ranah sempiternal dan mengintegrasikan kekuatannya yang meroket. Dia akhirnya mengakhiri budidaya tertutupnya dan mendapat banyak manfaat darinya. Dia tahu bahwa alam sempiternal dibagi menjadi 3 alam kecil, alam primer, menengah, dan lanjutan. Saat ini, budidayanya harus berada pada tingkat utama alam sempiternal. Namun, ketiga alam kecil ini hanyalah perbedaan dalam kekuatan sihir dan kekuatan jiwa. Perbedaan di antara keduanya tidak terlalu besar. Siapapun dapat maju ke alam sempiternal tingkat lanjut selama mereka memiliki cukup waktu untuk berkultivasi. Namun, dalam hal kekuatan tempur, dia bisa mengalahkan siapapun di alam sempiternal dan bahkan bertarung dengan para sage di zaman kuno. Suara mendesing. Pada saat ini, siaping juga telah kembali ke perbendaharaan alam ilusi dari ruang mutiara pegunungan dan sungai dan bertukar tempat dengan korin. Tidak ada hal besar yang terjadi dalam 10 hari terakhir. Suasananya damai. Faktanya, tidak ada kekuatan yang datang untuk menyerang alam ilusi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, dia juga tahu bahwa ini pasti ketenangan sebelum badai, dan kedamaian seperti itu tidak akan bertahan lama. Korin, apakah ada berita dari ras manusia baru-baru ini? Siaping bertanya. Dia tahu bahwa jika ras manusia ingin menyerang ras ilusi, mustahil bagi mereka untuk tetap diam. Jika ada petunjuk, mereka seharusnya bisa mendeteksinya. Tidak ada berita besar. Ngomong-ngomong, memang ada satu. Baru-baru ini, tampaknya patriark ras manusia berencana mengadakan konferensi diskusi sage dao dan mengundang para sage dari semua ras untuk berpartisipasi. Masalah ini telah menyebabkan banyak keributan dan telah menyebar kebanyak ras di alam semesta. Banyak sage berencana untuk berpartisipasi. Korin ingat hal ini. Konferensi diskusi dao. Iya, ini adalah langkah yang sangat cerdas. Ini adalah strategi terselubung. Mendengar ini, mata siaping tiba-tiba berbinar. Jika ras manusia bertindak diam-diam, ras ilusi, yang memiliki kecerdasan sangat baik, pasti akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, jika mereka bertindak dengan meriah, ini adalah plot yang terbuka, dan ilusion rache tidak akan waspada. Karena konferensi diskusi sage dao seperti ini jarang terjadi, namun bukan berarti tidak ada. Orang bijak dari ras ilusi tidak akan berpikir bahwa ada yang salah dengan masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa ras manusia akan menggunakan konferensi diskusi dao ini sebagai alasan untuk secara diam-diam mengerahkan kekuatan mereka untuk menyerang alam ilusi. Jika masalah ini tidak diatur olehnya, dia mungkin tidak akan terlalu memikirkannya. Dia akan mengira itu hanya diskusi dao biasa dan tidak akan memikirkan aspek lain. Kemungkinan besar para sage dari berbagai ras yang tertarik ke sini tidak akan memikirkan hal ini. Jelas sekali, para petinggi ras manusia bahkan menipu rakyatnya sendiri. Hanya petinggi inti yang tahu tentang rencana ini. Kapan konferensi diskusi dao diadakan? Siaping bertanya. Itu akan diadakan dalam tiga hari. Jawab Corin. Tiga hari kemudian, sepertinya aku akan bisa segera meninggalkan tempat ini. Kali ini, saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembunuhan. Siaping yakin diskusi dao akan diadakan dalam tiga hari, jadi serangan ras manusia mungkin terjadi tiga hari kemudian. Meski terlambat, itu tidak akan terlalu lama. Memikirkan hal ini, dia segera berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan menunggu ras manusia menyerang alam ilusi. Pada saat ini, di luar halaman tempat tinggal siaping, beberapa sosok licik muncul. Wajah mereka muram saat mereka menatap pintu yang tertutup rapat, tidak mau menyerah. Sial, ada apa dengan Barty ini? Dia telah berkultivasi di halaman selama lebih dari sepuluh hari, tetapi dia belum keluar sekalipun. Apakah dia sangat suka berkultivasi? Apakah dia tidak perlu istirahat? Tidakkah dia tahu apa artinya mencapai keseimbangan antara bekerja dan istirahat? Salah satu sosok itu sangat enggan sambil mengertakkan gigi. Ya, awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk menghadapi Barty ini dan membunuhnya, tapi aku tidak menyangka bajingan itu tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan dapat menyelesaikan misi kami sama sekali. Ketika saatnya tiba, kita akan mendatangkan kemarahan Saint Minerva dan kita semua akan dieksekusi. Suara lain juga terdengar. Jelas sekali, dia berasal dari keluarga Leinster. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika dia tetap berada di aula luar perbendaharaan, kita tidak akan bisa menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Ada formasi pembatas yang kuat di sini. Gerakan apapun akan ketahuan oleh penjaga di sini. Ketika saatnya tiba, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Ya, kita tidak bisa melakukan pembunuhan di sini. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya tidak bisa membunuh Barty, tapi identitas kita juga akan terungkap dan kita akan dieksekusi oleh penjaga di sini. Tetapi ini tidak akan berhasil, dan itu tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menyaksikan bajingan ini berkeliaran bebas di dalam perbendaharaan ini? Beberapa tokoh berdiskusi dan mengertakan gigi, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi siaping. Tidak, mungkin ada jalan, tapi kita harus membayar mahal. Tiba-tiba seseorang berkata, ke arah mana, mari kita dengarkan, tidak peduli berapa harganya, tidak masalah. Yang lainnya berkata dengan suara rendah. Saya mendengar bahwa wakil aula luar perbendaharaan, Fine, adalah orang suci abadi yang sangat rakus. Jika kita membayar harganya, mungkin kita bisa memintanya untuk membunuh Barti itu. Kata orang itu. Apa? Beberapa dari mereka terkejut. Mereka akhirnya tahu berapa harga yang mahal. Jika mereka meminta orang suci abadi untuk mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa memindahkan orang suci abadi jika mereka tidak mengambil cukup harta. Meskipun harganya mahal, menurutku semuanya sepadan. Jika wakil kepala Kuilfin mengambil tindakan, dia bisa saja membunuh Barti dalam lingkup peraturan. Terlebih lagi, dia bisa mengeluarkan kita semua dari kekacauan ini. Orang itu melirik yang lain. Beberapa dari mereka saling melirik dan melihat tekad di mata satu sama lain. Kamu benar. Jika kita meminta Deputi Fine mengambil tindakan, membunuh Barti semudah membalikkan tangan. Meskipun harga yang harus dibayar untuk meminta orang suci abadi untuk mengambil tindakan sangat besar, jika kita melanggar perintah leluhur, maka harga yang harus dibayar akan lebih besar lagi. Kita semua akan mati. Tidak ada jalan lain. Itu semua salah Barti. Dia menyebabkan begitu banyak masalah bagi kita dan mempermalukan keluarga Linester. Orang ini harus mati. Kalau tidak, kemana perginya harga diri keluarga kita? Baiklah. Untungnya, kita menghancurkan beberapa kerajaan manusia dan mendapatkan banyak harta. Kita bisa memberikannya kepada Fine sebagai hadiah. Aku yakin dengan begitu banyak harta di tangan, Fine tidak akan menolak. Beberapa anggota keluarga Linester berdiskusi. Hati mereka sakit. Mereka merasa memberikan begitu banyak harta seperti seseorang memotong dagingnya. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Namun, untuk membunuh Barti, mereka tidak punya pilihan lain. Memikirkan hal ini, mereka semakin membenci Barti. Mereka tidak menginginkan apapun selain memotong-motongnya. 2.193 Tiga hari kemudian, Siaping masih berkultivasi dengan damai di halaman rumahnya, tetapi hari itu masih damai. Konferensi wacana sage yang diselenggarakan oleh ras manusia telah dimulai, dan sedang berjalan lancar. Dikatakan bahwa para sage dari berbagai ras dari seluruh alam semesta telah datang. Mereka juga menghargai kesempatan ini dan ingin bertukar pengalaman dengan para sage dari ras manusia yang tak terkalahkan. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi mereka. Namun, tampaknya para sage ras manusia tidak berniat melakukan apapun. Seolah-olah ini adalah konferensi wacana sage yang normal. Namun, dia juga mengetahui bahwa konferensi wacana sage ini akan diadakan setidaknya selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, para sage ras manusia bisa menyerang kapan saja. Adapun kapan mereka akan menyerang, mungkin hanya petinggi ras manusia yang tahu. Selain mereka, tidak ada orang lain yang tahu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Bagaimanapun, dia sangat sabar dan tidak peduli ketika ras manusia sage akan menyerang. Dong-dong-dong. Saat ini, seseorang mengetuk pintu di luar halaman. Ini sangat mendesak, seperti badai. Siapa ini? Xiaoping membuka matanya dan menyebarkan akal sehatnya. Dia segera merasakan lusinan orang muncul di luar pintunya. Mereka semua adalah penjaga olah luar perbendaharaan, dan mereka mengepungnya dengan ganas. Salah satunya adalah sage abadi. Dia juga mengenal orang ini. Itu adalah wakil pemimpin olah luar bendahara, Fine. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dan dapat dianggap sebagai penanggung jawab tempat ini. Biasanya, dia akan berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan muncul di tempat para penjaga berada. Sekarang dia muncul bersama sekelompok penjaga. Ini bukan masalah kecil. Barty, segera keluar. Lord Fine ada di sini, dan kamu masih bersembunyi di halaman. Sungguh skandal. Tahukah kamu apa itu rasa hormat? Seorang penjaga di luar berteriak dengan keras. Sambil memukul, Xiaoping keluar dari dalam dan membuka pintu. Melihat sekelompok orang ini, ekspresinya sangat tenang. Jadi itu wakil ketua Fine. Aku penasaran kenapa kamu ada di sini. Dia melihat seorang pria parubaya berjubah biru muncul di depannya. Tingginya dua meter dan memancarkan aura menakutkan. Ini jelas merupakan wakil pemimpin Fine. Dia bahkan bisa merasakan sedikit kebencian dari Fine. Dia jelas datang dengan niat buruk. Wakil pemimpin. Mendengar ini, Fine sangat tidak senang. Yang paling dia benci adalah orang-orang memanggilnya wakil kepala istana. Orang biasa manakah yang tidak dengan hormat memanggilnya sebagai kepala istana. Namun, bocah ini tidak tahu sopan santun sama sekali. Itu sangat menjengkelkan. Namun, dia adalah orang suci yang abadi. Dia sangat cerdik dan tidak mudah mengungkapkan emosinya. Kenapa kamu masih bertanya? Salah satu penjaga berkata dengan marah, Kalian penjaga baru bahkan belum berada di sini selama 20 hari dan kami telah kehilangan harta penting di aula luar harta karun. Kami menduga mungkin Anda penjaga baru yang mencuri harta karun ini. Sekarang, kami telah diperintahkan untuk menyelidiki kamar semua penjaga baru Anda untuk melihat pencuri mana yang memiliki harta curian. Jika kami menemukannya, kami tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia memberi tahu mereka dari mana dia berasal. Harta karun penting telah dicuri dari perbendaharaan istana luar, dan sekarang seluruh istana luar sedang mencarinya. Situasinya sangat serius. Tidak mungkin aku. Sejak aku datang ke istana luar, aku tinggal di kamarku, berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak pernah pergi. Kamu salah orang. Siaping berkata dengan ringan. Huff, kalau kamu bilang tidak, maka kamu tidak. Pencuri mana yang tidak mengatakan hal yang sama. Lagi pula, kamu bilang kamu tinggal di kamarmu. Siapa yang bisa membuktikannya? Penjaga itu mencibir, hentikan omong kosongmu. Minggir dan biarkan kami menggeledah kamarmu. Jika kami tidak dapat menemukan apapun, dengan sendirinya kami akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Wuss. Tanpa menunggu jawaban siaping, puluhan penjaga bergegas masuk. Mereka tidak peduli apakah siaping setuju atau tidak. Seperti bandit, mereka dengan cepat menerobos ke halaman. Gemuru gelombang-gelombang. Kelompok penjaga ini mengobrak abrik peti dan lemari seperti serigala dan harimau. Mereka sangat kejam, tidak peduli apakah barang-barang di sini hancur atau tidak. Mereka praktis mencari di setiap sudut halaman. Tiba-tiba, seorang kapten penjaga berteriak. Ditemukan. Harta yang hilang, mutiara bulan air, ada di sini. Benar saja, berarti ini adalah pencuri sebenarnya. Dia memasuki aulah luar dan mencuri mutiara bulan air. Tidak diketahui kapan dia mengeluarkan manik seukuran kepalan tangan. Manik itu memancarkan cahaya putih keperakan, mengandung kekuatan cahaya bulan yang pekat dan energi yin murni. Siapapun dapat melihat bahwa mutiara ini bukanlah harta karun yang sederhana. Itu bisa dianggap sebagai salah satu harta karun langka. Jika mutiara bulan air ini dilelang di luar, nilainya setidaknya 300 juta kredit semesta. Barty, kamu punya nyali. Beraninya kamu mencuri dari perbendaharaan istana luar dan mencuri mutiara bulan air. Sekarang kita punya saksi dan bukti material, apalagi yang ingin kamu katakan. Segera akui. Kapan kamu melakukannya? Ini. Aku sudah bilang kalau tangan dan kaki Barty tidak bersih. Sekali lihat dan aku tahu dia pencuri. Sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya begitu. Kamu benar-benar tidak bisa mengubah caramu. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Barty adalah orang yang tidak jujur, sering melakukan pencurian kecil-kecilan dan bermain-main. Aku tidak menyangka dia bahkan berani menyentuh harta karun di perbendaharaan istana luar. Betapa beraninya dia bahkan berani mencuri. Apalagi yang ingin kukatakan. Segera tangkap pencuri ini, siksa dia, dan lemparkan dia ke penjara ilusi selama 10 ribu tahun. Satu persatu penjaga berteriak dengan marah. Niat membunuh mereka sedang mendidih. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang memberi perintah untuk menghancurkan Siaping. Mereka menyebar di setiap sudut, tidak membiarkan Siaping melarikan diri. Aku tidak mencurinya. Ini jebakan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, saya melihat benda ini dengan jelas. Anak ini mengeluarkannya dari tubuhnya dan dengan sengaja meletakkannya di kamar saya. Dia menunjuk ke arah kapten penjaga. Omong kosong asteris T, maksudmu aku telah berbuat salah padamu dan sengaja menjebakmu. Menurutmu siapa kamu yang akan dijebak olehku? Kebetulan Tuan Finn juga ada di sini. Tidak ada yang bisa memainkan trik apapun di depan Master Finn. Jika saya benar-benar menjebak Anda dan mengambil barang curiannya, hal semacam ini pasti tidak dapat disembunyikan dari Tuan Finn. Kita bisa meminta Tuan Finn untuk bertindak adil dan melihat siapa yang berbohong. Kapten penjaga itu menyeringai mengerikan. Penjaga lainnya hanya bisa mengangguk. Tidak ada manusia yang bisa melakukan apapun di depan orang suci abadi. Jika Sir Finn yang bertindak adil, dia pasti bisa membuktikan semua orang tidak bersalah. Tuan Finn, tolong beri saya keadilan. Kapten penjaga berbalik dan berkata dengan hormat kepada Finn. Ya, aku melihat semuanya. Barang curian ini, manik bulan air, memang ditemukan di tempat ini. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, artinya Barty ini adalah pencuri yang sebenarnya. Mendengar ini, Finn mengangguk dengan arogan, menunjukkan bahwa Xia Ping lah yang melakukannya. Tidak ada pembingkaian sama sekali. Itu semua bohong Xia Ping. 2.194 Apakah kamu mendengar itu, Barty? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Setelah mendengar kata-kata ini, Kapten penjaga sangat bersemangat. Dia menunjuk ke arah Xia Ping dan berkata, bahkan Tuan Finn bisa bersaksi untukku. Baik saksi maupun bukti fisik ada di sini. Apakah kamu masih ingin melawan? Segera menyerah, atau kamu akan dikenakan biaya lebih banyak lagi. Dengan dukungan immortal Saint Finn, dia penuh percaya diri. Jika itu masalahnya, maka kamu jelas-jelas mencoba menjebakku. Wakil kepala istana Finn, saya tidak tahu berapa banyak yang Anda terima dari mereka, tetapi sebagai wakil kepala istana, Anda harus tahu apa itu keadilan. Jika berita tentang Anda menjebak Zhongli yang bocor, wakil kepala istana Finn, Anda tidak akan bisa lolos begitu saja. Mata Xia Ping menunjukkan sedikit niat membunuh. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepada Lord Finn seperti ini. Terlalu berani. Sikap macam apa itu? Apakah kamu memiliki rasa hormat terhadap orang suci abadi? Anda berani mengatakan bahwa Lord Finn menerima uang untuk berurusan dengan Anda. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Menurut Anda, siapakah Anda yang pantas mendapatkan Lord Finn untuk berurusan dengan Anda? Sekelompok antek mengutuk. Setia kepada tuannya, mereka langsung maju untuk menggigit. Apakah kamu menerima uang atau tidak? Kamu tahu yang terbaik. Jika aku tidak salah, orang di belakangmu pasti berasal dari keluarga Rinster. Selain anjing-anjing ini, tidak ada yang akan melakukan hal tercelah seperti itu. Xia Ping berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mendengar ini, para penjaga setengah mati karena marah. Wajah mereka memerah. Mereka adalah anggota keluarga Rinster, dan sekarang mereka dihina oleh anak ini. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Berarti, kamu punya nyali. Semut kebenaran yang kembali berani berbicara kepadaku dengan suara sekeras itu. Pada saat ini, Immortal Saint Finn mencibir. Namun, Anda telah melanggar hukum perbendaharaan. Anda dicurigai mencuri mutiara bulan air. Ini adalah kejahatan serius dan tidak dapat dimaafkan. Tidak peduli bagaimana Anda berdebat, dengan jahat membingkai, atau memutarbalikkan kebenaran, Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Aku tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi denganmu. Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah menyerah dan saya akan melumpuhkan kultifasi Anda. Lalu, aku akan melemparkanmu ke penjara hitam dan mengurungmu selama 10 ribu tahun untuk membayar dosa-dosamu. Pilihan kedua adalah kamu menolak dengan keras kepala, dan aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Saya mendengar bahwa Anda adalah anggota keluarga Lawrence. Aku tidak tahu apakah Sofia akan membalaskan dendammu setelah kamu mati. Anda dapat mencoba. Sikapnya merendahkan, dan jelas dia ingin menggunakan identitasnya sebagai orang suci abadi untuk membunuh siaping. Ini karena di bagian luar istana perbendaharaan, selain Jonas, dia adalah otoritas tertinggi. Kata-katanya adalah hukum, dan kehendaknya adalah aturannya. Tidak ada yang bisa menentangnya. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Corin mengirimkan suaranya. Dia bisa merasakan kemauan kuat dari sage abadi. Meskipun dia tidak tahu manfaat apa yang diberikan keluarga Linester kepadanya, Fein jelas ingin membunuh siaping. Tidak peduli jalan mana yang ditempuh, itu adalah kematian. Tidak masalah. Paling-paling, aku akan melepaskan identitasku sebagai Barty dan membunuh Fein ini dengan satu pukulan. Saat aku masih di alam kesengsaraan petir, tidak ada yang berani mengancamku. Sekarang aku sudah maju ke alam abadi, mengapa saya harus takut dengan sampah ini? Lelucon yang luar biasa. Ekspresi siaping menjadi dingin. Dia jelas bisa merasakan kekuatan Fein. Dibandingkan dengan banyak sage abadi yang dia temui sebelumnya, dia hanyalah sampah biasa. Dulu ketika dia masih berada di alam kesengsaraan petir, dia sudah bisa membunuh sampah ini dengan satu serangan. Sekarang dia telah maju ke alam abadi, kekuatannya lebih dari seribu kali lebih kuat. Satu-satunya kekhawatirannya adalah setelah membunuh Fein, dia mungkin akan membuat khawatir penguasa istana luar Jonas dan banyak monster tua di istana dalam, sehingga memprovokasi mereka untuk menyerangnya. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal ini. Paling-paling, dia bisa menggunakan topeng tanpa wajah untuk melarikan diri dengan cepat dan kembali ke ruang mutiara gunung dan sungai untuk bersembunyi sementara. Dia hanya akan muncul kembali ketika umat manusia menyerang ras ilusi. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Anak ini masih tersenyum. Mungkinkah dia punya kartu truf? Tapi tidak peduli kartu truf apa yang dia miliki, di tanganku, hanya kematian yang menantinya. Fein sangat arogan. Dia memandang rendah manusia seperti itu. Setelah naik ke level immortal sage, mereka memiliki umur yang tidak terbatas. Tubuh abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia fana yang berumur pendek. Gemuruh gelombang. Saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Getaran yang mengerikan menyebar ke seluruh alam ilusi, meliputi setiap sudut alam ilusi. Bahkan istana luar gudang harta karun bergetar hebat. Retakan mengerikan muncul di dinding, seolah-olah seluruh istana luar gudang harta karun sedang terkoyak. Di kedalaman kehampaan, gelombang aura menakutkan menyebar, menekan kehampaan. Seolah-olah para dewa telah turun ke dunia ini. Tekanan yang menyesakan membuat seseorang tidak bisa berdiri diam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada getaran seperti itu di alam ilusi? Fein terkejut. Dia menyebarkan divine sensenya dan segera merasakan bahwa bagian luar batas ilusi sepertinya dikelilingi oleh kekuatan takasat mata yang menakutkan, menutup segala arah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan pembatasan ruang yang padat. Samar-samar, aura sage yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar alam ilusi. Pucat, 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 pucat. Pada saat ini, seluruh alam ilusi bergema dengan suara bel. Kekosongan berguncang, dan suaranya mencapai telinga setiap anggota ras ilusi. Oh tidak, ini alarmnya. Ini lonceng pemusnahan ras ilusi kita. Lonceng ini hanya berbunyi ketika ras ilusi berada di ambang kematian. Sejak lahirnya ras ilusi, itu hanya terjadi tiga kali. Ini adalah keempat kalinya. Musuh telah menemukan lokasi alam ilusi. Banyak sage telah mengepung dan menyerang. Para penjaga klan ilusi dilanda panik. Tubuh mereka menggigil tak terkendali. Mendengar lonceng pembasmian, mereka semua merasa gelisah. Dalam hidup mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mempunyai kesempatan untuk mendengar suara seperti itu lagi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lokasi alam ilusi bocor? Kami tidak memiliki informasi apapun. Siapa yang tahu lokasi kita? Fein gemetar tak terkendali. Bahkan sebagai seorang sage abadi, menghadapi situasi seperti itu, dia merasa segalanya tidak baik. Dikepung dan diserang oleh begitu banyak sage adalah sebuah bencana yang dapat memusnahkan rasnya. Dia bahkan mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang eselon atas ras ilusi. Rasnya berkolusi dengan iblis neraka. Jika ini bocor, mereka semua akan dibenci semua orang. Tidak terkecuali orang bijak. Di sini, akhirnya di sini, para sage manusia akhirnya memutuskan untuk menyerang alam ilusi. Ini bagus. Ini saat yang tepat. Mendengar suara seperti itu, Siaping sangat bersemangat. Dia tahu bahwa adegan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Kekacauan. Hanya ketika alam ilusi berada dalam kekacauan total barulah dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. 2.195 Berita bahwa orang bijaklan manusia sedang menyerang dunia ilusi segera mengejutkan semua orang di ras ilusi. Banyak orang bijak ras ilusi yang panik, termasuk monster tua yang menjaga gudang harta karun. Sialan. Apa yang terjadi? Kenapa orang suci manusia mengetahui tentang alam ilusi kita, tetapi kita tidak mendapatkan informasi apapun? Kita menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan informasi, tetapi tidak ada gunanya di saat kritis. Kami tidak mendapatkan informasi apapun. Sampah. Kalian semua sampah. Monster tua dari ilusion race meraung dengan marah. Alasan mengapa ras ilusi aman selama bertahun-tahun adalah karena kecerdasan dan kemampuan penyembunyian mereka yang kuat. Biasanya, mereka akan melarikan diri sebelum musuh melancarkan pengepungan. Tapi sekarang, mereka tidak mendapatkan informasi apapun sampai para suci manusia membunuh mereka di sini. Bagaimana monster tua dari ilusion race tidak marah. Mereka bahkan ingin membunuh semua pemimpin intelijen. Tidak peduli bagaimana bocorannya, semua orang tahu bahwa manusia telah keluar dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan ras ilusi kita. Orang-orang suci manusia telah mengunci seluruh dunia ilusi dan memasang segala macam batasan dewa untuk memblokir ruang waktu. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sialan, semua orang suci dari ras ilusi, dengarkan perintahku. Serang dan bunuh manusia bestart ini. Beritahu mereka bahwa ras ilusi kita tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang suci dari ras ilusi berteriak dengan marah. Mereka menerima perintah dari nenek moyang mereka. Tidak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan, mereka semua terbang keluar dari alam ilusi. Astaga! 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 Dalam sekejap, orang-orang suci dari ras ilusi terbang seperti lebah. Langit dipenuhi bayangan orang-orang kudus, mengguncang kehampaan. Satu jam sebelumnya, di Central University, di sebuah alun-alun luas di tempat suci klan manusia, orang bijak dari berbagai ras berkumpul. Saat ini, konferensi diskusi DAO sedang diadakan di sini. Banyak nenek moyang manusia yang duduk di atas bantal di platform tinggi, memancarkan aura tak tertandingi yang sepertinya menekan ruang waktu, membuat hati orang bijak yang tak terhitung jumlahnya berdebar-debar. Inilah nenek moyang manusia, keberadaan menakutkan yang berdiri di puncak alam semesta. Itu adalah jaminan bahwa klan manusia akan selalu berdiri di puncak alam semesta. Mereka adalah kekuatan tempur terkuat di alam semesta. Hantu tua kosong, apakah itu cukup? Pada saat ini, guru leluhur siau-yau membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kekosongan berguncang, dan kesadaran rohnya menyebar tanpa suara. Namun, itu hanya bergetar di platform tinggi, dan orang bijak lainnya tidak dapat mendeteksi suara apapun. Sudah waktunya, para petapa dari ras manusia dan para sagil lainnya kurang lebih telah berkumpul. Jangan biarkan para pengkhianat dari ras ilusi melarikan diri. Mari kita mulai dengan cepat. Orang yang berbicara adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Dia membawa labu merah di punggungnya, dan pipinya memerah seperti sedang mabuk. Orang ini adalah leluhur kongkong, seorang ahli tertinggi yang menguasai teknik ruang waktu. Little Dark North, ini adalah perang yang sudah lama tidak terjadi. Kita akan bertarung melawan para orang suci dari ras ilusi dan bahkan iblis dari jurang neraka. Ini akan menjadi latihan untuk perang melawan jurang neraka. Kamu akan melakukannya jadilah kekuatan utama kali ini. Kami akan mengamati dari samping. Apakah kamu punya kepercayaan diri? Tuan leluhur Xiaoyao tersenyum tipis dan melihat sosok yang berdiri di sampingnya. Orang ini adalah Master Xiaoping, Master leluhur Dark North. Dia memang seorang junior di depan begitu banyak leluhur manusia. Namun, kekuatannya setara dengan sebagian besar leluhur manusia. Jangan khawatir, tak satupun orang suci dari ras ilusi yang bisa hidup. Aku akan membunuh mereka semua. Master leluhur Dark North berkata pelan dan menyentuh pedang di pinggangnya. Itu bagus. Mari kita mulai. Leluhur Kongkong menunjuk dengan enteng. Dengan ledakan, riak-riak muncul di kehampaan seluruh alun-alun. Kehampaan bergetar, dan bola energi yang besar dan mengerikan menyelimuti dan menyegel ruang waktu ini. Apa? Para sage tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka merasakan bahwa alun-alun telah menjadi sangkar ruang waktu yang mutlak, dan mereka tidak dapat melarikan diri tidak peduli kekuatan apa yang mereka gunakan. Beberapa orang bijak asing bahkan sedikit panik. Mereka berpikir bahwa para sage manusia telah memilih untuk menyerang mereka dan konferensi diskusi Dao ini adalah jebakan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Namun, beberapa orang bijak kuno sangat tenang. Mereka tahu bahwa jika manusia sage ingin membunuh mereka, mereka tidak perlu menggunakan trik kecil ini. Mereka bisa langsung membunuh mereka. Selain itu, membunuh orang di konferensi diskusi Dao jelas tidak baik untuk reputasi ras manusia dan akan menyebabkan ras lain menyerang mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ras manusia tidak punya alasan untuk melakukan kejahatan keji seperti itu. Teman-teman, jangan khawatir. Pada saat ini, guru leluhur siau-yau berdiri dan berkata, kali ini, kami menyegel ruang waktu untuk mencegah bocornya berita. Teman-teman, harap bersabar. Di bawah segel ruang waktu ini, tidak ada informasi yang dapat dikirimkan seolah-olah informasi tersebut terisolasi dari dunia. Tuan leluhur siau-yau, apa yang kamu inginkan dengan membuat keributan sebesar itu? Seorang dimensein kuno bertanya. Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah menghancurkan perlombaan ilusi. Kata guru leluhur siau-yau dengan lemah. Apa, hancurkan perlombaan ilusi? Apakah ras manusia mengetahui lokasi ras ilusi? Mereka pasti tahu. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat keributan sebesar itu. Saya terkejut bahwa ras manusia masih menemukan ras ilusi setelah melarikan diri sekian lama. Tapi bagaimana ras ilusi menyinggung ras manusia? Mereka membuat keributan besar dan bahkan mengadakan konferensi diskusi dao untuk menipu ras manusia. Para sage berbicara satu sama lain. Aku tahu bahwa beberapa dari kalian para sage mungkin berteman dengan sage ras ilusi, atau kalian mungkin adalah inkarnasi dari sage ras ilusi, atau kalian bahkan mungkin bersimpati dengan mereka. Tapi itu tidak masalah. Mata guru leluhur siau-yau menunjukkan sedikit cahaya dingin. Saya harap ketika kita menyerang alam ilusi, Anda dapat menyerang jika Anda mau, dan Anda dapat berdiri di samping dan menonton pertunjukan jika tidak mau. Rencana penyerangan sangat penting. Perlombaan ilusi berkolusi dengan iblis diabis dan dirusak oleh abis. Ini adalah kejahatan serius yang memerlukan kematian semua klan. Siapapun yang berani membuat masalah saat ini akan menjadi musuh semua ras di dunia dan akan mati bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung jurang maut. Roh pembunuh yang mengerikan memenuhi setiap sudut alun-alun, membuat para sage merinding. Sialan, ras ilusi berkolusi dengan abis dan menjadi anjing abis. Benarkah? Apakah ras manusia punya bukti? Pasti ada buktinya. Kalau tidak, kenapa mereka membuat keributan sebesar itu? Jika itu masalahnya, maka ras ilusi pantas mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Beraninya mereka berkolusi dengan abis. Ras. Keterlaluan. Kita bisa membunuh mereka puluhan kali. Jangan khawatir. Tuan leluhur siau-yau, ikut sertakan kami. Mereka berani melanggar perjanjian semua ras dan berkolusi dengan iblis di abis. Mereka adalah musuh alam semesta dan harus dieksekusi. Orang bijak asing itu pembunuh. Jika ada masalah lain, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi fakta bahwa ilusion race berani berkolusi dengan abis adalah masalah besar. Tak satupun ras akan mentolerir hal ini. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi semua ras di dunia. Bahkan raster atas dengan musuh bebuyutan akan bekerja sama karena hal ini. 2196 Oke, mari kita mulai. Master leluhur Empyrean membuat segel tangan, dan seluruh alun-alun berguncang. Dari kedalaman kehampaan, sebuah batera terbang transparan muncul. Itu sangat besar dan tidak terbatas, mengandung energi kehampaan yang kuat. Ya ampun, itu adalah tabut ruang waktu, artefak suci yang tiada taranya. Seorang sage mau tidak mau berteriak keheranan karena ini adalah pertama kalinya dia melihat artefak suci yang tiada taranya. Perlu dicatat bahwa artefak suci yang tiada taranya benar-benar berbeda dari artefak suci kelas atas. Itu tidak sesederhana sepuluh kali lebih kuat, itu ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat. Setelah menjadi artefak suci yang tiada taranya, artefak itu sepertinya mengandung alam semesta di dalamnya, diukir dengan hukum universal yang lengkap, dan dapat mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah harta karun sejati yang melindungi klan, dan dapat menekan kekayaan selama miliaran tahun. Ledakan Tabut ruang waktu tiba di alun-alun dan diam-diam menyelimuti seluruh alun-alun. Tidak, itu tidak sesederhana hanya menyelimuti kotak itu. Sebaliknya, ia menyelimuti seluruh kekosongan alun-alun, dari atas ke bawah, tanpa ada titik buta. Seketika, para sage merasakan bahwa mereka telah memasuki alam semesta lain di dalam bahtera ruang waktu, dan hukum universal benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di dalam Space Time Arc, mereka bahkan tidak bisa melepaskan 50 persen kekuatan mereka. Astaga! Tabut ruang waktu bergetar dan langsung menyatu dengan dimensi ruang waktu. Ia melakukan perjalanan melalui lautan bintang secara diam-diam, melewati ruang dimensi seolah-olah ia adalah makhluk dari dimensi lain. Tidak ada yang bisa mendeteksi bayangan Space Time Arc. Satu jam kemudian, Tabut ruang waktu muncul di langit di atas alam ilusi seperti seekor binatang raksasa. Itu jauh di atas langit, dan para sage dapat merasakan bahwa alam ilusi berada di bawah mereka. Itu memang sarang dari ras ilusi, alam ilusi. Para sage akhirnya mempercayai kata-kata guru leluhur manusia. Mereka benar-benar menemukan ilusion rache. Mari kita mulai. Aktifkan pembatasan dewa dan tutup kekosongannya. Kita tidak bisa membiarkan alam ilusi melarikan diri. Dikatakan bahwa inti dari alam ilusi adalah artefak suci yang tiada taranya, Meraj Misparul. Meski tidak memiliki kekuatan ofensif yang cukup, ia pandai melarikan diri. Sekali ada jejak, ia dapat mengaktifkan Meraj Misparul untuk bergabung ke dalam kehampaan dan melarikan diri tanpa jejak. Tiga upaya sebelumnya untuk memusnahkan ras ilusi gagal karena kami tidak mengetahui kekuatan dari mutiara kabut Fata Morgana. Kata guru leluhur siau-yau dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Kali ini, kita sudah melakukan persiapan penuh. Tidak peduli betapa liciknya ras ilusi, mereka tetap harus meminum air mandi kita, kata seorang suci kuno umat manusia dengan dingin. Mari kita mulai. Guru leluhur siau-yau melambaikan tangannya. Wuss. Segera, sepuluh orang suci purba muncul di sampingnya. Masing-masing dari mereka memegang pagoda kecil berwarna emas gelap di tangan mereka. Pagoda itu mengandung aura pembatas yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tak terduga. Ketika para sagil lainnya melihat ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Astaga, itu adalah artefak suci yang tiada taranya, menara sepuluh penjuru. Seorang saint tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, total ada sepuluh pagoda emas gelap ini, dan diperlukan sepuluh saint primordial untuk melepaskan kekuatan penuh dari artefak saint yang tak tertandingi ini. Setelah pagoda sepuluh penjuru dunia diaktifkan, ia dapat segera mendirikan sepuluh penjuru dunia, menyegel ruang waktu dan membentuk koridor dunia. Tidak peduli seberapa keras mutiara kabut ular laut berusaha melarikan diri, ia tidak akan bisa melarikan diri dari dunia sepuluh penjuru. Di zaman purba, manusia menggunakan artefak suci yang tiada taranya ini untuk melawan iblis neraka. Dalam pertempuran itu, mereka meraih kemenangan besar dan membunuh iblis neraka dan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, meletakkan dasar bagi kemenangan perang purba. Para sage merasa merinding di hati mereka. Manusia bahkan mengeluarkan pagoda sepuluh penjuru dunia, yang menunjukkan bahwa manusia bertekad untuk memenangkan misi ini. Mungkin misi ini bukan hanya untuk menghadapi perlombaan ilusi, tetapi juga para iblis neraka yang bersembunyi di balik perlombaan ilusi. Beberapa orang bijak mengungkapkan sedikit rasa dingin di mata mereka. Tampaknya pertempuran ini tidak akan sesederhana itu, dan banyak sage yang mungkin mati. Pada saat ini, sepuluh orang suci primordial segera menyebar di berbagai tempat. Dengan pagoda emas gelap yang besar di tangan mereka, mereka membentuk segel tangan. Seketika, pagoda emas gelap yang besar muncul di ruang hampa alam semesta. Mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, mereka terbagi menjadi sepuluh penjuru seperti sepuluh pilar. Dong! 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 Segera, sepuluh pagoda emas gelap yang besar membentuk dunia demi dunia. Mereka saling terkait satu sama lain dan tumbuh dan berkembang tanpa henti. Indan yang bergabung menjadi satu, dan lima elemen mengalir seolah membentuk sebuah siklus. Sepuluh dunia mewakili sepuluh hukum dunia yang berbeda. Tidak peduli seberapa kuat artefak suci yang tak tertandingi, Merajmi Spurl, mampu memberikan ilusi dan menyembunyikan ruang dan waktu, ia tidak bisa lepas dari sepuluh hukum dunia. Mari kita sapa sage dari ras ilusi. Jika tidak, orang lain akan menganggap kita manusia tidak sopan. Kata kekosongan leluhur dengan malas. Itu mudah. Leluhur Dark North menonjol, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, menutupi langit dan bumi. Tangan raksasa yang menakutkan jatuh dari kedalaman kehampaan. Dong! Segera, seluruh ilusi diremas oleh tangan raksasa ini. Mana yang tak ada habisnya meledak dari dalam tangan raksasa itu, menciptakan gelombang destruktif. Sepertinya seluruh ilusi itu akan hancur. Pada saat ini, ilusi itu bergetar. Hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Sepotong demi sepotong tanah hancur, menciptakan kialam semesta yang kejam. Samar-samar, ilusi itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Ya Tuhan! Banyak saint asing yang terkejut dan memandang saint Dark North dengan tidak percaya. Telapak tangan itu sendiri telah melampaui semuanya. Itu telah mencapai tingkat orang suci yang tak terkalahkan. Jika dunia ini tidak dilindungi oleh Merajmi Sparul, dunia ini pasti sudah lama hancur dan berubah menjadi bolaki. Siapa itu? Suara-suara datang dari kedalaman ilusi. Mereka sangat marah dan geram. Gelombang aura saint yang menakutkan melesat ke langit. Ada juga rasa jengkel. Itu karena kekuatan telapak tangan itu tidak bisa dianggap remeh. Jika bukan karena dukungan dari Merajmi Sparul, seluruh dunia hantu akan meledak, dan seluruh ras hantu akan musnah. Ini adalah kebencian terhadap pemusnahan suatu ras, dan itu benar-benar tidak dapat didamaikan. Dapat dibayangkan betapa marahnya para orang suci ini. Mati! Mata saint Dark North bersinar dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia melayangkan pukulan. Bang! Seorang saint dari ras ilusi bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pukulan ini melampaui ruang dan waktu dan mencapai tingkat dewa. Sungguh sulit dipercaya. Seluruh tubuhnya meledak dan bahkan jiwanya hancur. Hanya dengan satu pukulan, seorang suci tak dikenal dipukuli sampai mati. Tubuhnya binasa dan daunya menghilang. Menyerang. Pukulan ini juga memicu perang. Para orang suci dari ras lain tidak ragu-ragu dan bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, perang antara umat manusia dan ras ilusi meletus. 2197 Saat ini, diaulah luar perbendaharaan. Apa yang kita lakukan, Tuan Fine? Banyak penjaga perbendaharaan memandang imortal Saint Fine dengan gugup. Tidak ada lagi yang peduli pada orang seperti Siaping. Bahkan lonceng kepunahan telah berbunyi, yang berarti seluruh ras akan musnah. Kini, seluruh ras berada di ambang kematian. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari bencana seperti itu, jadi bagaimana mereka bisa punya mood untuk menghadapi Siaping? Apa yang kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Fine langsung ingin mengutuk. Ini adalah bencana yang bisa melenyapkan seluruh ras. Para biksu umat manusia telah menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan menggunakan benda-benda suci yang tiada taranya. Jelas sekali bahwa mereka berencana membunuh ilusi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan para Saint kuno pun mungkin tidak dapat bertahan hidup, apalagi Fine, yang hanya seorang Saint abadi. Kekuatannya bahkan tidak layak disebutkan di antara para Saint. Namun, dia tetap menahannya. Bagaimanapun, dia adalah orang suci abadi, tokoh dikdaya yang tinggi dan perkasa. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan orang-orang fana ini. Saat itu, Siaping berdiri dan memandang Fine dengan tenang. Fine, kamu tidak perlu memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Apa yang kamu katakan saja sudah cukup untuk membuatmu mati tanpa kuburan. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Diam, semut kecil berani sombong di sini. Anda tidak perlu memasuki penjara hitam hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang dan melihat siapa yang bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Mendengar hal itu, Fine sangat marah. Tidak apa-apa kalau dia tidak bisa menghadapi bencana ini, tapi berarti, semut kecil ini berani menimbulkan masalah di saat kritis seperti itu. Seketika, ia menjadi berani dan ingin membunuh Siaping. Di saat kritis ini, kematian beberapa orang hanyalah masalah kecil. Tidak ada yang akan memeriksanya. Bodoh! Siaping mencibir. Dengan sebuah pemikiran, wilayah spiritual tirani meledak. Matanya meledak dengan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti matahari. Apa? Fine ketakutan setengah mati. Dia segera merasakan seluruh dunia berubah. Dunia berputar, seolah matahari terbit di langit berbintang yang gelap. Seluruh dunia terbakar oleh terik matahari, dan semuanya hancur. Di dunia ini, nyala api yang mengerikan menyala, melepaskan cahaya kemasan yang tak ada habisnya, luas dan perkasa, mengesankan seperti pelangi, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Sinar cahaya terjalin, memancarkan panas yang mengerikan. Seolah-olah mereka akan meluluhkan jiwanya. Ah! Wilayah mental ini meliputi setiap sudut halaman. Lusinan penjaga ras ilusi mengeluarkan jeritan nyaring seperti babi yang disembeli. Tidak mungkin bagi mereka untuk menahan kekuatan wilayah spiritual ini hanya dengan kekuatan jiwa mereka. Itu seperti matahari yang menyapu langit, menghancurkan segalanya, menghancurkan dunia manusia. Ledakan, para penjaga dari ilusion race semuanya terbunuh. Jiwa mereka hancur, dan darah mengalir keluar dari lubang mereka. Mereka jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Seolah-olah mereka telah kehilangan segalanya dan hanya tinggal cangkang kosong. Domain spiritual, ini adalah domain spiritual yang hanya bisa dimiliki oleh orang suci abadi. Sial! Kamu adalah orang suci abadi. Tidak! Kamu bukan Barty. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu menyerbu wilayahku? Dunia ilusi. Teriak Finn. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dunia hantu tiba-tiba ditemukan oleh klan manusia. Ternyata ada mata-mata yang diam-diam menyusup ke dunia hantu dan bahkan menyamar sebagai anggota ras hantu untuk memasuki gudang harta karun. Pihak lain bahkan adalah orang suci yang abadi. Seberapa mengerikankah ini? Seorang suci yang tak mati benar-benar memasuki dunia ilusi, namun tak seorang pun dari para suci ras ilusi menyadarinya. Jika berita ini menyebar, seluruh perlombaan ilusi akan terguncang. Bahkan para orang suci kuno pun akan mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Finn segera ingin melarikan diri dari wilayah spiritual ini. Selama dia bisa berteriak, dia akan bisa memberitahu para orang suci lainnya untuk muncul dan mengepung serta membunuh penyusup ini. Sayangnya, sudah terlambat. Tinju Dewa Matahari. Pada saat itu, Siaping meninju, menyalurkan kekuatan besar ke dalam tubuhnya. Dia bahkan menggunakan kekuatan garis keturunan gagak emas neraka dan mengumpulkan semua api aneh di dalam dirinya. Saat dia meninju, api aneh yang tak berujung berkumpul di kedalaman tinjunya, membentuk pusaran yang mengerikan. Arus udara yang mengerikan berputar, runtuh, dan tercekik, seolah membentuk lubang hitam. Samar-samar, sepertinya ada bayangan Dewa Api yang berdiri di belakang tinjunya. Itu tinggi dan perkasa, seperti Dewa, memancarkan aura api yang merusak. Pukulan ini sepertinya telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan Siaping. Itu sangat kejam dan bisa membunuh apapun yang menghalanginya. Dia ingin membunuh Finn dengan satu pukulan untuk mencegah masalah di masa depan. Dia tidak boleh membiarkan pihak lain melarikan diri dan menarik bala bantuan. Teknik Perlindungan Astral Finn meraung. Pada saat hidup dan mati ini, dia akhirnya bereaksi. Dia mengaktifkan mistiknya dan lapisan penghalang cahaya yang terbentuk dari energi astral melonjak. Dalam sekejap, 18 ribu lapisan penghalang energi menutupi tubuhnya. Mereka sangat tebal, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi tubuhnya. Mereka mempunyai kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Bahkan serangan habis-habisan dari orang suci abadi tidak akan mampu menembus teknik perlindungan astralnya. Ini juga merupakan mistik yang dia banggakan. Itu sungguh tirani. Sayang sekali dia bertemu Siaping. Tinju Dewa Matahari ini mengandung kekuatan yang ekstrim dan bahkan kekuatan api gagak emas neraka. Ini membawa serta kekuatan yang menghancurkan dunia dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dong! Pukulan ini mendarat pada bola cahaya yang dibentuk oleh teknik perlindungan astral Finn. Seketika, bintang-bintang meledak di tempat, hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan dari api gagak emas neraka menembus segalanya. Tidak peduli apapun itu, ia terbakar menjadi abu. Bahkan baju besi yang dikenakan Finn tidak bisa menghalanginya. Itu terbakar dalam waktu singkat. Kekuatan ini langsung membombardir tubuh Finn. Dengan ledakan, Finn menjerit sedih. Seluruh tubuhnya diledakan menjadi tumpukan pasta daging. Setiap sel di tubuhnya memancarkan gelombang jiwa yang kuat dan melolong kesakitan. Desir! 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 Dagingnya menggeliat seolah dia ingin menggunakan tubuh abadi untuk melarikan diri dan beregenerasi. Namun, sebelum Finn sempat bergerak, api gagak emas neraka langsung menyala, menyelimuti setiap bagian dagingnya bahkan setiap sel di tubuhnya. Suara mendesing gelombang. Dalam beberapa saat, tubuh Finn terbakar menjadi abu. Bahkan jiwanya terbakar abis. Tidak ada yang tersisa. Saint Finn yang abadi telah mati. Seperti yang kuduga, aku bahkan tidak membutuhkan kuas reinkarnasi atau harta karun kuat lainnya sekarang. Aku bisa membunuh orang suci abadi dengan satu pukulan. Siaping mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Setelah menjadi orang suci abadi, kekuatan sihirnya seribu kali lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatan api gagak emas neraka di tubuhnya meningkat secara eksponensial. Setelah disentuh oleh api gagak emas neraka, bahkan jiwa orang suci abadi pun akan terbakar sampai mati. Kekuatannya bahkan bisa membakar ruang dan membakar gua-gua spasial. 2198 Bajingan, kamu benar-benar berani membunuh Finn. Tepat pada saat ini, teriakan marah datang dari jauh. Itu seperti guntur, mengguncang sekeliling. Segera, tiga atau empat sosok mendarat di depan halaman, tubuh mereka memancarkan aura abadi. Kempatnya adalah Sage Abadi, salah satu dari mereka bahkan adalah Kepala Bendahara Aula Luar, Jonas. Dia telah mencapai puncak alam abadi dan hanya selangkah lagi dari alam Sage Abadi. Tiga lainnya adalah Wakil Ketua Aula Bagian Luar Perbendaharaan. Termasuk Finn, total ada empat Wakil Kepala Balai. Mereka merasakan fluktuasi pertempuran yang intens di sini, seolah-olah ada orang suci abadi yang bertempur di sini. Mereka langsung terkejut, segera bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa Eselon atas dari Istana Luar Perbendaharaan telah berubah menjadi kekuatan penuh. Namun, mereka tidak menyangka melihat Siaping membunuh Finn dengan satu pukulan begitu mereka tiba. Mereka kaget sekaligus marah. Mereka ingin menangkap pembunuh ini dan mengulitinya hidup-hidup. Barty, tidak, itu tidak benar. Kamu bukan Barty yang asli. Barty tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci yang tidak pernah mati. Katakan padaku, siapa dirimu? Mengapa kamu menyerang dunia ilusiku? Seorang Wakil Kepala Istana berteriak dengan marah sambil menatap Siaping dengan tatapan mematikan. Dia merasa bahwa alasan mengapa ras manusia sage menyerang alam ilusi mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Jika dia bisa menangkap anak ini hidup-hidup, dia pasti akan mendapat panen besar. Zhang Xuan dapat merasakan bahwa kultifasi pihak lain paling banyak hanya berada di alam sempiternal. Dia belum memahami hukum tata ruang dan mencapai tingkat sage kuno. Jika orang ini adalah orang suci dari zaman kuno, dia pasti sudah lama melarikan diri daripada tinggal di tempat ini. Alasan mengapa Fine mati di tangan orang ini mungkin karena penyusup ini memiliki cara yang tidak diketahui, atau Fine telah direncanakan untuk melawan musuh. Jika mereka lebih berhati-hati, mereka tidak akan takut sama sekali terhadap ancaman bocah ini. Ini adalah keyakinan dari seorang suci yang abadi. Mungkinkah bocah ini memberitahu umat manusia untuk datang ke dimensi ilusi? Bocah ini adalah pelaku utama di balik pemusnahan klan kita. Wajah Wakil Kepala Kuil Muram saat memikirkan invasi asing. Tidak ada yang akan percaya bahwa anak ini tidak ada hubungannya dengan sage ras manusia yang menyerang alam ilusi. Bahkan jika dia bukan pelakunya, dia pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Dia pasti salah satu kaki tangannya. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini melarikan diri. Kita harus menangkapnya. Wakil Kepala Balai yang tersisa dipenuhi dengan niat membunuh. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Lumpuhkan dia, siksa dia, dan dia akan menumpahkan semuanya. Jonas, penguasa kuil, mencibir. Dia tidak membuang waktu berbicara dengan siaping dan segera menyerang. Dalam sekejap mata, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan puluhan ribu bola petir hitam muncul di tubuhnya. Setiap bola petir sepertinya memiliki bayangan Dewa Iblis. Mereka ganas dan mengandung aura kehancuran. Samar-samar, bola petir hitam ini mengandung kekuatan lima elemen, dan mereka saling memperkuat dan melawan satu sama lain, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Ini adalah kemampuan bawaannya, guntur penakluk setan lima elemen. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika benda itu meledak dalam sekejap, maka itu sudah cukup untuk melukai seorang saint yang tidak akan pernah mati. Membunuh Istana Lord Jonas segera mengendalikan bola petir hitam untuk membombardir siaping, menutupi hampir seluruh area. Dia mencoba meledakkannya pada saat yang sama, menghancurkan siaping menjadi debu. Bodoh, apa yang bisa dilakukan oleh bola petir terhadapku? Sinar dingin muncul di mata siaping. Tanpa rasa takut, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, dia mengeksekusi kemampuan mistik yang tak tertandingi di tubuhnya, telapak tangan pemecah tablet yin yang hebat. Setelah maju ke alam sempiternal, kekuatan telapak tangan penghancur tablet yin yang besar telah meningkat lebih dari seribu kali lipat. Di alam ini, ia sudah memiliki kekuatan untuk menutup kekosongan. Isinya adalah kekayaan yang tak terbatas, dan ketika yin dan yang saling bertukar, hal itu dapat menghancurkan semua materi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kemampuan mistik fraksi kian kun yang tak tertandingi. Segera, sebuah telapak tangan ditampar, mewujudkan kekuatan yin dan yang. Tampaknya telah berubah menjadi batu kilangan besar, berisi kekuatan untuk menciptakan dunia dan menyimpulkan langit. Kekuatan yin dan yang terbalik, sehingga menimbulkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah ruang dalam radius 1 juta li direbut oleh tangan ini saat tangan itu muncul. Tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangan, membentuk domain absolut. Dong! Tamparan itu mendarat keras pada Jonas. Sebelum puluhan ribu bola petir hitam meledak, mereka segera hancur berkeping-keping, dilenyapkan seluruhnya, dan diubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, telapak tangan yang menakutkan itu mencengkram Jonas, melepaskan kekuatan yin dan yang yang menakutkan yang merobek segalanya. Segera, Jonas menjerit nyaring. Tubuhnya juga dihantam tumpukan pasta daging di telapak tangannya. Tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, meninggalkan aura menakutkan yang berkedip-kedip dengan tidak stabil. Aura mengerikan terpancar dari kawah yang dalam, menembus angkasa. Ini. Melihat pemandangan ini, tiga wakil ketua aula lainnya sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Itu adalah Jonas, ahli alam sempiternal tertinggi. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari mereka. Namun, hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia telah menghancurkan Jonas menjadi pasta daging. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Bahkan jika dia bukan seorang sage kuno dekat, dia tidak terlalu jauh dari itu. Namun, mereka sebenarnya telah mencoba menghadapi monster seperti itu. Bukankah itu hanya mencari kematian? Lari. Cepat lari. Penyerbu ini terlalu kuat. Segera beritahu para tetua klan. Suruh mereka menangkap dan membunuh penyerang ini. Mundur. Jangan lawan dia sampai mati. Ketiga wakil ketua aula segera melarikan diri. Mereka tidak peduli apakah Jonas hidup atau mati. Bagaimanapun, nyawa mereka lebih penting. Tidak perlu tinggal di sini dan melawan monster ini sampai mati. Mencoba melarikan diri. Apakah kamu sudah meminta izinku? Keluarlah. Lonceng kekacauan. Siaping bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia segera mengaktifkan Bell of Chaos, harta ajaib kelahirannya. Ia segera melayang di atas kepalanya, dikelilingi oleh gumpalan arus udara yang kacau. Sial. 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 Dalam sekejap, Bell of Chaos mulai bergetar setelah diberi kekuatan sihir yang sangat besar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara yang menakutkan menyebar, mempengaruhi seluruh aula luar gudang harta karun. Ini adalah gelombang suara menakutkan yang dipenuhi kekuatan batu suara. Ia memiliki kekuatan destruktif untuk menghancurkan jiwa dan menghancurkan ruang angkasa. Hanya dalam waktu singkat, kemanapun gelombang suara ini pergi, mereka dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Seluruh area peristirahatan di aula luar segera hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan batasan serta formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Seolah-olah seluruh aula luar telah hancur. Ketiga wakil ketua aula bahkan belum bergerak beberapa langkah ketika tubuh mereka langsung terkena gelombang suara. Mereka berguncang bola balik puluhan juta kali, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak, tidak, tidak. Berhenti, berhenti sekarang juga. Mereka berteriak dan panik. Mereka merasakan bahaya kematian yang akan datang. Namun, meski mereka merasakan bahaya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bertiga tidak bisa membalas sama sekali. Begitu saja, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kekuatan gelombang suara yang mengerikan bahkan langsung menyerang jiwa mereka. Dengan beberapa suara retakan, jiwa mereka hancur begitu saja. Jiwa sejati mereka hancur, dan mereka mati di tempat. 2.199 Seperti yang diharapkan, kekuatan lonceng telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Bahkan orang suci abadi tidak dapat menghentikannya. Ia bahkan dapat menghancurkan ruang dengan kekuatan penuh. Siaping mengepalkan tangannya. Dia semakin percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan orang suci abadi hanyalah ahli yang memahami hukum luar angkasa. Dia bisa mengandalkan kekuatan sihirnya, yang jauh melampaui sage lain pada level yang sama, dan berbagai harta karunnya yang kuat. Dengan kekuatan sebesar itu, bukan tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan orang suci abadi. Tentu saja, hasil pastinya hanya akan diketahui setelah pertarungan. Tidak ada lagi orang suci abadi di istana luar. Siaping berdiri di tempat yang sama saat dia menyebarkan kesadaran spiritualnya. Seluruh aola luar perbendaharaan diselimuti oleh wilayah spiritualnya. Bahkan jika ada berbagai macam batasan dan formasi susunan, itu tidak ada gunanya karena mereka tidak dapat menahan penetrasi wilayah spiritualnya. Ledakan Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Infernal Golden Crow Eye miliknya. Sinar cahaya emas gelap menembus kehampaan. Seluruh istana luar, dan bahkan istana bagian dalam, terlihat oleh tatapannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Memang benar, karena sage ras manusia menyerang dimensi ilusi, pada dasarnya semua sage di gudang harta karun keluar. Bahkan banyak monster tua di aola dalam dan para sage primordial untuk sementara meninggalkan gudang harta karun untuk melawan musuh di luar dimensi ilusi. Bagaimanapun, ini adalah krisis hidup dan mati bagi ras ilusi. Monster-monster tua ini tidak bisa hanya tinggal di dalam perbendaharaan dan tidak melakukan apapun, kecuali mereka ingin menyaksikan ras ilusi binasa. Kesempatan besar. Melihat ini, siaping merasa sangat baik. Sekarang monster tua di perbendaharaan telah pergi dan beberapa orang suci abadi yang menjaga perbendaharaan telah dibunuh olehnya. Dengan kata lain, perbendaharaan ini sekarang menjadi wilayahnya. Seperti wanita cantik telanjang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Suara mendesing. Pertama, siaping pergi ke istana luar. Meskipun harta karun di istana luar tidak seberharga harta karun di istana dalam, sekecil apapun nyamuknya, ia tetap memiliki sedikit daging. Dia tidak keberatan memiliki lebih banyak harta. Dengan kesempatan seperti itu, jika dia tidak menjarahnya, bagaimana dia bisa layak mendapatkan kesempatan sebesar itu? Bagaimanapun juga, orang-orang dari suku ilusi ini semuanya adalah pencuri dan bandit. Harta mereka diperoleh dengan cara curang, jadi dia tidak memiliki beban psikologis apapun. Berhenti, Barty, apa yang kamu lakukan? Ini istana bagian luar. Tanpa perintah dari penguasa istana, tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Siapapun yang mendekat akan dibunuh. Tahukah kamu? Pada saat ini, di pintu masuk aula luar, beberapa penjaga ilusion raceh segera berteriak. Ketika mereka melihat siaping mendekat, mereka segera ingin menghentikannya agar tidak maju. Mereka secara naluriah dapat merasakan bahwa Barty di depan mereka ini sangat tidak biasa, seolah dia ingin mengambil kesempatan untuk membobol perbendaharaan. Enyahlah. Siaping melirik sekelompok penjaga. Sekilas saja, wilayah spiritual tirani menyelimuti mereka. Bas gelombang-gelombang. Dalam sekejap, para penjaga suku ilusi ini, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak dapat menahan tekanan spiritual semacam ini. Dalam sekejap, mereka pingsan, bahkan ada yang mengeluarkan darah dari lubangnya. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mampu melawan kekuatan orang suci abadi, apalagi siaping, yang jauh melampaui orang suci abadi. Satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat mereka pingsan. Sebenarnya ada batasan di sini. Sepertinya aku harus berhati-hati. Siaping menyipitkan matanya. Dia menggunakan mata neraka gagak emas untuk melihat perbendaharaan aula luar. Dia menemukan bahwa tempat ini juga ditutupi oleh formasi susunan yang padat. Jika dia menggunakan kekerasan untuk menerobos dengan paksa, itu bukan tidak mungkin. Masalahnya adalah melakukan hal itu pasti akan mengingatkan para orang suci dari ras ilusi di luar, yang akan menyebabkan banyak masalah. Lagipula, ada banyak saint dari ras ilusi. Orang suci kuno dekat manapun, atau bahkan orang suci kuno pertengahan, sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Jika tidak diperlukan, dia tidak bisa memperingatkan para saint dari ras ilusi. Untungnya, dia membawa Golden Slimet bersamanya. Itu bisa menelan dinding aula luar dan masuk tanpa suara, tanpa memperingatkan formasi susunan yang membatasi. Pada saat yang sama, mata neraka gagak emasnya juga dapat melihat melalui berbagai titik dari formasi susunan yang membatasi. Dengan pemikiran tersebut, Siaping tidak ragu-ragu dan segera memanggil Golden Slimet. Dong! Tiba-tiba, Golden Slimet melompat ke depan dan berubah menjadi gumpalan cairan, menutupi pintu aula luar. Tiba-tiba, seluruh pintu aula luar terkorosi, menciptakan lubang seukuran tiga orang. Saat korosi menyebar, seluruh pintu perbendaharaan istana bagian luar dilahap abis oleh Golden Slimet. Tampaknya pintu ini juga terbuat dari bahan kosmik khusus, dan bagi Golden Slimet, itu bisa dianggap sebagai makanan lesat. Suara mendesing. Siaping segera berjalan melewati pintu dan memasuki perbendaharaan aula luar. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah memasuki ruang dimensional, dia menemukan bahwa perbendaharaan aula luar sangat besar, mencakup area yang lebih besar dari planet besar. Ya Tuhan, kami kaya, kami kaya, kali ini kami benar-benar kaya. Ini layak menjadi perbendaharaan ras ilusi, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak harta. Corin juga melihat pemandangan ini, matanya langsung berbinar, dia sangat bersemangat. Meskipun ia telah mengikuti para suci bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia belum pernah melihat begitu banyak harta karun. Tidak peduli apapun, ini adalah harta klan besar. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun dikonsumsi dalam jumlah besar, harta yang disimpan masih cukup mengejutkan. Itu hanyalah sebuah angka astronomi. Ya Tuhan, terlalu banyak pil obat di sini, pil roh kemarahan, pil roh ki, pil roh elemental, pil roh kekuatan, pil roh angin, pil seratus putaran, pil darah merah, pil pembersih jiwa, pil kondensasi api, penyembuhan luka pil. Green Ox juga sangat bersemangat, dia menemukan tempat untuk menyimpan pil obat. Dia sangat akrab dengan berbagai jenis pil obat, semuanya sangat berharga. Namun, jumlah tiap jenis pil obat sangat banyak, setidaknya mencapai puluhan miliar. Pil obat ini bertumpuk rapat, seperti gunung. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak kekayaan yang dimiliki ras ilusi untuk dapat memurnikan begitu banyak pil obat. Terlebih lagi, ini hanyalah perbendaharaan pil obat di aula luar, itu saja. Itu hanya disempurnakan demi melatih keturunan ras ilusi, itu bukanlah harta paling berharga dari ras ilusi. Tidak hanya pil obatnya yang banyak, banyak juga jenis biji alam semesta, sari besi, sari tembaga, sari perak, batu dermaga, tanduk batu akik, lapis lazuli, batu api emas, kristal peleburan api, dan lain sebagainya, semuanya adalah semua biji yang sangat berharga, termasuk dalam bahan pemurnian kelas 1. Corin sangat bersemangat. Dia menemukan ruang untuk menyimpan bahan pemurnian dan menemukan bahwa biji alam semesta ini hanya ditumpuk seperti gunung, masing-masing mencapai puluhan ribu ton, bahkan jutaan ton, seolah-olah tidak memerlukan biaya. Bisa dibayangkan bahwa kekayaan ras ilusi bukanlah perkara kecil, bahkan beberapa negara manusia super mungkin tidak bisa menandingi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh ras ilusi. Milikku, semuanya milikku. Mata Siaping juga berbinar, dia merasakan darahnya mendidih, dia melambaikan tangannya, dan semua harta ini dipindahkan ke ruang Mountain River Pearl, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. 2.200. Setengah jam kemudian, semua harta karun di aula luar perbendaharaan ras ilusi telah diambil oleh Siaping. Sekarang, seluruh aula luar kosong. Bahkan pintunya telah dirobohkan, hasil jarahannya bahkan lebih bersih dari wajah seseorang. Kami cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Sekarang kami benar-benar cukup kaya untuk menyaingi suatu negara. Sapi hijau itu sangat bersemangat. Bahkan jika Tuan Lamanya adalah seorang bijak kuno dan telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang luar biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan perbendaharaan suatu ras. Belum lagi ilusion race yang terkenal. Bahkan jika sebagian besar kekayaan ras ini diserahkan ke tangan orang bijak dari ras ilusi, hanya menyisakan sebagian kecil dari perbendaharaan masih cukup menakjubkan. Jika harta karun ini diambil dan dijual, mereka pasti bisa membeli lusinan ladang bintang. Bahkan harta karun di aula luar sangat menakjubkan. Harta karun di aula dalam bahkan lebih menakjubkan. Siaping, ayo cepat ke perbendaharaan aula dalam dan menjarahnya. Mata Corin memerah. Seperti kata pepatah, seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa rumput malam, dan manusia tidak akan menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Sekarang jelas merupakan peluang untuk menjadi kaya dalam semalam. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkannya lagi. Mereka dapat mengumpulkan harta karun seorang bijak kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati jika mereka mengetahuinya. Jika mereka tidak menjarah harta karun itu ketika orang bijak dari ras ilusi sedang sibuk, lalu kapan mereka akan menjarahnya? Oke. Siaping mengangguk. Tentu saja, dia juga ingin menjara Aula Bagian Dalam. Bagaimanapun, perbendaharaan Aula Bagian Dalam masih memiliki batu suara yang dia impikan. Itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan Chaos Cauldron, jadi dia tidak boleh melewatkannya. Tapi sebelum dia pergi, dia harus meninggalkan beberapa bekas. Lagi pula, sebagai tamu, tidak baik dan sopan jika pergi tanpa meninggalkan jejak. Memikirkan hal ini, dia segera menulis beberapa baris kata di salah satu dinding perbendaharaan. Saya mendengar bahwa ras ilusi itu kaya, begitu kaya sehingga bisa menyaingi suatu negara. Hati saya mendambakannya. Sekarang saya punya melihatnya di perbendaharaan, saya tahu bahwa rumor tersebut tidak sebaik bertemu langsung dengan mereka, hati saya diliputi emosi, dan saya mengaku kalah. Karena saya kekurangan uang, hidup saya sulit, dan saya harus memberi makan orang tua dan muda. Saya juga harus menghidupi tiga ribu istri dan selir. Saya berada dalam situasi genting. Saya tidak punya pilihan selain meminjam harta dari ilusion race. Yakinlah, saya bukan orang yang mengingkari kata-katanya. Saya meminjam harta semata-mata karena ketidakberdayaan. Jika saya memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, saya pasti akan mengembalikan harta itu dan bahkan berkunjung untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini. Ketika Green Ox dan Corin melihat kata-kata ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka sudah menjarah semua harta orang lain, tapi mereka masih berani meninggalkan kata-kata di perbendaharaan. Ini jelas menamparkan wajah ras ilusi, dan itu seperti menamparkan mereka sampai mati. Dia tidak tahu seperti apa ekspresi para orang suci dari suku ilusi ketika mereka melihat kata-kata ini. Mungkin mereka semua akan sangat marah hingga pingsan. Setelah melakukan semua ini, Xiaoping membersihkan tangannya dan segera terbang menuju aula bagian dalam perbendaharaan tanpa ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, Xiaoping melintasi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di aula bagian dalam perbendaharaan. Ini adalah dunia dimensi yang independen, dan sebuah istana besar berdiri di tengah-tengah dunia dimensi ini. Saat ini, tidak ada seorangpun yang tersisa di dunia dimensi ini. Selusin sage yang awalnya menjaga tempat ini telah pergi dan menuju keluar alam ilusi untuk melawan pasukan koalisi sage ras manusia. Bisa dibilang tempat ini adalah sarang kosong. Emas kecil, telan pintu istana ini. Xiaoping memesan Golden Slimet. Lendir. Mendengar ini, Golden Slimet segera bergegas dan berubah menjadi kumpulan cairan emas, langsung membungkus pintu besar Aula Bagian Dalam. Kecelakaan gelombang-gelombang. Tiba-tiba, pintu, yang dimurnikan dari bahan kosmik yang berharga, segera ditelan oleh Golden Slimet, dan semua kekuatan ditelan olehnya. Samar-samar, kekuatan Golden Slimet tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan terus berkembang. Bang! Ketika pintu perbendaharaan ditelan, penampakan Aula Bagian Dalam terungkap. Segera, energi kekerasan menyembur keluar dari kedalaman Aula Bagian Dalam, tampaknya merusak ruang. Satu demi satu, formasi terbatas muncul di dalamnya. Bahkan jika tidak ada orang suci yang menjaga tempat ini, formasi terbatas yang tertinggal di Aula Dalam sudah cukup untuk membuat para sage yang tak terhitung jumlahnya bergeming. Ratusan dan ribuan formasi pembatas saling tumpang tindih, memancarkan kekuatan mengerikan yang mengubah ruang dan bahkan membuat waktu terhenti. Apa? Dalam sekejap, siaping tertangkap basah dan dikelilingi oleh kekuatan formasi yang membatasi ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak seolah-olah terhenti. Ini bukanlah kekuatan pengikat yang kuat yang tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan sama sekali. Hal ini melibatkan perubahan hukum waktu dan ini merupakan kekuatan hukum tingkat yang lebih tinggi. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Oh tidak, ada formasi penghentian waktu di Aula Dalam Perbendaharaan. Begitu Anda masuk, semua waktu akan berhenti. Kecuali Anda adalah seorang sage dari abad pertengahan yang telah memahami hukum waktu, Anda tidak akan bisa untuk keluar dari formasi yang membatasi ini. Banteng hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bahkan jika tidak ada sage yang menjaga perbendaharaan ini, dengan kekuatan formasi terbatas, itu akan mampu menghentikan banyak orang dengan motif tersembunyi. Formasi penghentian waktu. Siaping juga kaget. Dia tidak menyangka akan ada formasi yang begitu menakutkan di dunia. Dengan munculnya hukum waktu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Hmm. Tiba-tiba, dia merasakan kuas reinkarnasi di tubuhnya bergetar, seolah merasakan bahwa dia dalam bahaya. Ia segera terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan gelombang kekuatan reinkarnasi yang menakutkan, mengubah kehampaan. Ia terbang keluar dan menunjuk ke kehampaan. Dengan bunyi gedebuk, dengan Siaping sebagai pusatnya, semua hukum alam semesta langsung runtuh dan hancur total. Seolah-olah semua batasan hukum dirobek dengan paksa. Sangat bagus. Melihat ini, semangat Siaping terangkat. Untungnya, dia memiliki harta karun yang kuat seperti kuas reinkarnasi dan tidak terpengaruh oleh formasi penghentian waktu sama sekali. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Mati. Dia tidak membuang waktu. Memanfaatkan celah ini, dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan menggunakan mata neraka gagak emas untuk melihat semua mantra pembatas di aulabagian dalam gudang harta karun, serta garis formasi mantra yang tercetak di kedalaman gudang harta karun. Ruang kosong. Dalam sekejap, dia melihat simpul formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya, yang juga merupakan kelemahan formasi tersebut. Siaping segera bergegas mendekat dan mengarahkan kuas reinkarnasi dengan lembut. Sinar cahaya yang mengerikan memancar satu demi satu, menembus segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dong, dong, dong. Seketika, semua formasi yang membatasi terkoyak dengan mudah. Tanpa dukungan dari node, mereka tidak dapat menyerap energi di dalam kehampaan. Seluruh formasi terbatas runtuh begitu saja, tidak meninggalkan kekuatan. Dalam sekejap, seluruh perbendaharaan benar-benar aman. Sebagian besar formasi pembatas dihancurkan. Terima kasih.